Karena engkau menjadi kuasa Taklukan bumi, laut, dan segala isi, segala macam Engkau taklukan, engkau mau makan apa? Arak! Mau makan berapa? Haleluya! Haleluya! Amen! Amen! Maksudnya, bukan manusia Yang itu berkuasa Ika orang kelompok ini mengerti Makanya ulang-ulang kali saya sering bilang Adik-adik itu bukan saya yang punya Raja di atas segala raja yang punya Haleluya! Kita semua saudara di dalam Tuhan Amen! Dari dalam hatimu Orang tahu itu milikmu Orang tahu Tetapi iman kita di dalam hati kita Tuhan Karena Abraham tahu itu Dia tahu persil dan dia percaya Bahwa Tuhan itu adalah pemiliknya Makanya dia suruh Abraham Korbankan anakmu Pemilik yang suruh Dia ikut Itu luar biasa, adik-adik Luar biasa Kita belum tentu Jalankan anak Tuhan aja Tuhan aja Tidak susah Haleluya! Kita penggantan mati Sekarang mobil baru satu katalah Kalau Tuhan suruh Kamu kasih berkatin mobil itu Ke orang ini Tuhan Ini saya jalan ke wakil lagi Haleluya! Bikin-bikin dulu Berat Tuhan Saya beli mahal Tuhan mau memberikan lebih lagi Tapi masih pelitian satu ini Adik-adik Kalau Tuhan minta engkau kasih Tuhan tidak butuh uangmu Tuhan tidak butuh uangku Tuhan tidak butuh rumahmu Tuhan tidak butuh rumahku Tuhan tidak butuh kendaraan mobil Apapun yang berpunyai Dia hanya Itu sarana Dia mau angkat engkau lebih lagi Tapi kalau Indonesia yang datang Jangan Itu hanya satu saja Ini Makanya Tuhan Yesus yang mengkuat ini Haleluya adik-adik Jadi kita Sore hari ini Mau ajar buat kita bahwa Kita mau anggap Tuhan Yesus sungguh-sungguh Dia itu tembilih kita Jadi bukan Sekarang kita ucap di bibir saja Kalau dia bilang Maksud saya ini Ada yang mengerti Kalau Ruh Kudus yang perintah Bukan kita tidur Mulai bang Selalu kita pergi Amin Minta Ruh Kudus Tuntung kita Supaya apa yang kita bertindak Itu Sesuai dengan kendaraan alam Buat keimanan kita Kalau keinginan Keinginan kita Kita lakukan Setelah itu kita stres Jadi itu Saya mau kita dalam kelompok ini Bahwa Tuhan Yesus Dia perintahkan kita bahwa Kita juga Ajarkan Kepada orang-orang yang lain Tentang kerajaan sorga Karena apa Hanya kerajaan sorga Yang bisa Supply Untuk memuaskan kita Agama tidak bisa memuaskan kita Makanya sampai saat ini Agama terus mencari Membuat Membuat program macam-macam Untuk membuat Umatnya Kuas Tapi tidak Hanya kerajaan sorga Kerajaan sorga itu artinya Raja Dan teritorinya Dan itu Semuanya adalah Yang bisa Memuaskan kita Haleluya Dari ini Kita semua dalam kelompok ini Saya hanya mau Mengharapkan buat kita semua Bahwa Kita Tidak bergantung Kepada Apa yang kita miliki Semua yang Ada pada kita Itu miliknya Tuhan Kita sadar itu Tuhan akan Tuh Lalu yang tadi Seperti saya bilang bahwa Kita punya bagian Beritakan Injil kerajaan sorga Injil kerajaan sorga Ke seluruh bangsa Beritakan Injil kerajaan sorga Yang sesuai dengan firman Jangan dibuat-buat Buat Buat segala macam Yang Apa